Kalian makan kenyang hari ini? Kalian tau gak? Berapa meter dari sini ada orang yang belum tau harus makan apa hari ini? Iya, iya. Lapar. Jangan jadi apa depan bapak ini? Ah, ya. Banyak apa. Kenapa depan bapak? Kita gak tau mau makan apa. Makan apa nih? Teman saya, Om, sering banget dimanfaatin orang. Oh. Nah, itu menyikapinya bagaimana, Om. Kalau orang tau cara sukses, semua akan sukses. Iya. Ini lokasi kedua di Sobat Miss Queen. Sekarang kita akan ganti tanah. Di ruang terbuka. Sembilan ini, 240 puluhnya. Sebenernya ini kucing deh. Cuma direndam minyak tanah. Gede-gede. 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 Biasanya megang janji. Ya. Gede-gede. 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 Oke, ini kan udah kelihatan halaman gue semua nih. Cukup. Dalam rumahnya dong. Dalam rumah lu katanya ada hewan juga ya? Gede-gede. Oh, gak ada. Beneran nih. Ada semut, nyamuk. Gitu-gitu lah. Itu lu tiara juga. Kalau beritahu semut ada tuanya berat. Gede-gede. Gede-gede. Ini tuh emang udah formasi lengkap. Ada audio satu. Lighting satu. Kamera dua. Udah. Creative satu. Producer satu. PSAP. Kali berangkat tujuh. Supir dua. Supir dua. Supir dua. Sembilan kali berangkat. Nah. Kalau Bang Asyad ya kan. Di rumahnya lebih banyak. Lebih banyak. Tidak. Ntar. Kita main di Youtube abang dong. Boleh gak ayo? Iya. Siap. Ngapain kita challenge-challenge. Kemarin tuh ada tuh. Challenge-challenge yang lari di kandang macan ya. Ya itu untuk gue sendiri. Kalau untuk. Lu paling. Nanti masukkan burung muntah. Sparing sama burung muntah. Sparing sama burung muntah? Sparing sama burung muntah? Sparing sama burung muntah? Sparing sama burung muntah? Maksudnya bagaimana? Eh dia kan jago rendang tuh. Tendangannya mematikan burung muntah tuh. Iya. Terus sparing. Cuma aduh siapa yang paling kuat. Bisa sayang. Bisa. Tonton gue kayak gitu semua. Tonton gue sama binatang. Bintang tamunya dia mempanin semua ke binatang. Semua bintang tamu? Semua bintang tamu. Makanya pernah kapok. Yaudah. Kalau dia nelpon gak gue angkat. Kalau boleh tau om. Ini om kalau ngapel itu ngabisin berapa hari om. Kan dikroyok sama 6 orang apa? Dikroyok 6 orang. Ngapel. Itu seharian om. Setengah hari lah. Setengah hari lah. Setengah hari. Kalau sama asa sendiri sehari selesai. Om. Gak. 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 Gak pernah. Biasanya kalau lagi lebaran. Begaknya pulang. Ibu aja mau ngapel boleh. Ya bener. Ya bener. Ya bener. Om pernah nyapu. Bisa selama belakang ini. Empat jam kali. Om nyapu doang empat jam om. Yang belakang kan downloadnya pada rompok kan. Buat nyapu. Kita ngontrak dulu loh. Ngontrak dulu. Ngontrak dulu. Ngontrak dulu. Berarti tante ngalamin dong. Ngambil air coat terus siram ke cala kak. Iya. Ngilamin. Kalau dia gak menyerah. Itu bagaimana caranya om? Itu sudah dah kenapa? Terkini ya. Jadi ketika lagi ada masalah. Yang om lihat apa? Sudut pandangnya. Biar gak menyerah. Masalahnya dipermudah dulu. Apa. Jangan kesulit. Kalau masalahnya dipermudah. Sulit mulutuskannya kan. Iya. Tapi kalau udah tahu ini. Masalahnya ini. Ya itinya aja udah. Ini pelajaran bagus sih. Jangan-jangan ngeremblek kemana-mana. Nah untuk mempermudah masalah yang sulit. Itu perlu pengalaman sahabat. Iya. Harus punya pengalaman, kalian nanti akan berpikir masalah sulit, semuanya sulit. Itu proses, nanti kalau ditekumi itu akan berubah semua masalah kok. Tidak sulit, mudah. Jangan dilihat susahnya, dipermudah. Masalahnya dipermudah. Supaya mudah memecahkannya. Tapi kalau misalkan ketemu orang-orang yang ngiri sama kita gimana? Banyak, biarin aja. Ngalamin lah, udah pasti semuanya kita ngalamin. Gak boleh, kita ngiri sama orang lain. Orang ngiri sama kita, ngelarangnya gimana? Gak bisa, cuma ada hati ya. Kalo temen yang manfaatin Om, kayak Om sama jatuh. Temen kita sendiri, manfaat kita lebih kaya, kita lebih jatuh. Ternyata kadang kita lebih sukses dari dia. Om yang nyingkapinnya gimana tuh? Ya, banyak sih juga yang manfaatin. Gimana, gimana? Kita mencaya Om sering bagi manfaatin orang. Nah itu nyingkapinnya bagaimana? Ya, kita berusaha jangan sampai termampangkan. Kan ketahuan tuh, feeling juga. Kan bisa ketahuan, dari pengalaman semuanya. Iya sih, om aku ngalamin banget sih. Makanya Om suka berbagi ke asar itu pengalamannya, bukan teorinya. Karena pengalaman itu butuh waktu. Kalo teori mah gampang. Teori mah gampang. Teori mah gampang. Laksananya yang susah. Teori mah buku, buku apa juga ada. Oh, coba cari buku apa juga ada. Ada ga cari buku bagaimana menjadi orang jujur? Ada ga universitas jujur? Iya, ga ada. Gak ada. Gak ada, om. Gak ada. Gak ada. Jadi kalian harus, saya harus jujur. Gak ada. Saya harus jujur. Karena jujur itu keren. Ih, itu luar biasa kalo lu berkata jujur. Semua enggak lahal. Yang pintar banyak di dunia. Iya. Yang jujur. Di Indonesia yang pintar juga banyak. Yang jujur. Iya, bener. Kalian udah tau sih Tuhan yang sekarang bisa baca di medsos. Apa yang terjadi. Iya bener banget. Iya. Jujur aja. Iya, kayak kopinya terjadi. Jujur. Kalian kasih tuh, orang yang kita lagi makan. Kita makan enak. Mesti enak. Ada orang makan yang belum makan. Ah, bener. Bener gak? Kalian makan kenyang hari ini. Kalian tau gak? Berapa meter dari sini ada orang yang belum tau harus makan apa hari ini? Iya. Iya, iya. Lapar. Jangan jadi apa depan bapak ini? Ah. Kenapa depan bapak? Kita gak tau mau makan apa. Makan apa nih? Bener. Makan anam. Yang penting asal jangan makan rezeki orang lain. Boleh. Jatuhnya itu mah. Iya, iya. Pelajaran banget ini. Berapa tahun umur sekarang? Aku 25, om. 25. Seumuran? Seumuran. Seumuran saya 34. Oh, masih jurang muda. Tuan Asya dong. Masnya 26 ya? Iya. Belum setahun. Aku 96. Asal sebenernya. Ini BA nya Mas Gilang Pak. Mas Gilang Juragan. Hebat. MSG. Sukses ya. Mas Gilang. Gilang Juragan. Oh. Nah, itu kan aneh coba tanyain. Hahaha. Bagaimana suksesnya? Pasti gak tau. Iya. Kalau orang tau cara sukses, semua akan sukses. Ah. Bagus, Duk. Paham gak? Kalau orang tau cara sukses, semua akan sukses. Itu masing-masing aja pengalamannya saya. Kamu begini. Tapi formulakasinya gak ada. Yang umumnya gak ada. Jujur, ulut, tepat waktu. Jangan bohong sama orang. Janji jam 1, jam 1. Pak Om begitu. Tapi untuk pengalaman hidup, pernah direndahin gitu-gitu gak sih? Sama Om seluanya gak ada yang berani ya. Hahaha. Gimana ada yang berani ya? Gimana ada yang berani ya? Gimana yang berani ya? Hanya jujur gitu. Jadi orang mau ngomong apa? Gimana berani ya? Artinya gak berani itu dia menghargai gitu. Respect dong ya? Iya. Karena Om ini resep duluan. Iya, iya, iya. Um resep duluan ke Marcel. Iya. Bukannya apa? Um menerima. Kalian berdua dengan baik kan? Iya betul. Akhirnya kita menghargai. Menghargai. Jadi respect each other. Saling menghargai. Ini lokasi kedua di Sobat Miss Queen. Iya. Sekarang kita akan ganti tanah. Iya. Di ruang terbuka. Iya. Jangan kate. Produser. Tidak ada ahlak. Katanya. Tidak ada ahlak. Masa main talent pengen dimatiin? Ada main talent berdua pengen dimatiin. Tengah macan. Oh gimana itu? Demi renting mancir. Demi renting mancir. Di depan kita. Di pertarukan. Entertainment loh. Entertainment. Dan ini adalah dibalik layar dari Sobat Miss Queen. Inilah MIB. Marcel in backstage. Kalau terorang kaya. Masaya malu malu. Masaya malu malu. Masaya. Semua dapat. Semua dapat. Semua dapat. Semua dapat. Semua dapat. Semua dapat. Tenang. Semua dapat. Semua dapat. Oke. Oke. Pak. Saya pengen reload. Sebenarnya Pak. Oke. Residencia suite ya Pak. Gimana? Apakah ada kompilasi? Sudah. Saya mau nyata dulu sebentar ya. Oke. Pada ibu. Gimana coba? Sudah tinggi amat ya. Mbak. Buat permen tadi Pak. Ya. Masuk. Ya. Mbak. Gini ya. Kan. Buang pro versi. 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 Maaf ya. Maaf ya. Buang pro versi. Maaf ya. quick. Gua ga berani gua shumpah. tirarin nih. Gua tau ketinggian sumpah. lo tau ketinggian ga? Digit. Coba lu liat dikit dah. Nah Pop. 18 lantai, dan kita akan makan di kaca. yang begini episode ini membunuh host jadi macan jadi macan sekarang makan di atas 18 lantai tapi kan makanannya mahal abis mahal rumah orang tuh mana? jatuh kita kalau jatuh di ST Kartika ah lu kameranya kan ah bukan gue nya kameranya bukan lu nya lah kamera kan bisa dibeli lu kate kate jangan lari kate jangan lari please please jangan lari please jangan lari kate esan esan jalan jalan gue mau syuting jalan jalan kate enak epo kalau rumah rame begini tapi ini bukan rumah ini hotel puas loh kalau apartemen sih wajar ini hotel harganya semalaman 30 juta 25 sampai 30 juta mau mampus gak bisa kebayar cuma gak makan gak modol sayang sayang kamer 25 juta 30 juta buat modol doang kacanya kotor kok bisa sih kagak diobrolin dulu kacanya kan mau ada tamu ada tamu masih kotor kacanya kacanya masih kotor mau ada tamu padahal kacanya kalau udah sering kena air begini iya harus semua dibuang lah apa itu apa sih tapi kalau dibuang lu nampung juga kan pasti nampung juga dia kalau dibuang pasti nampung jam berapa selesai jam 9 malam itu baru selesai dan kita akan berangkat lagi ke Jakarta untuk besok karena Jakarta kita akan melakukan pekerjaan lagi ini akan ngendep lagi di tempat lain oke kita akhiri hari ini kita akhiri-akhiri ini di Bandung ini adalah MIB Bandung terima kasih